Oke, ini kita sedang mulai live streaming. Terima kasih, kakak-kakak admin. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Semangat pagi, adik-adik semua, dimanapun berada, peserta Student Club PBX Urban Farming for Kids. Ini sudah pertemuan kesekian kita, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Hari ini agendanya kembali kita berbagi tanaman kalian, sudah sampai mana ceritanya. Coba kalau ada fotonya, kalau ada ceritanya, dibagikan. Kalau sampai tidak ada cerita, ini yang justru harus kita pertanyakan. Apa yang sudah kalian lakukan selama seminggu ini dalam hal Urban Farming for Kids? Karena ini kan Student Club-nya menanam, berarti perlu praktek. Dan karena praktek, jadi kelihatan hasilnya. Termasuk misalkan sudah menanam, terus tidak bertumbuh benihnya. Ya, nggak apa-apa. Tetapi kalian sudah praktek, dan bisa diceritakan di minggu ini. Jadi kakak tunggu ceritanya. Kakak sangat berharap, adik-adik semua di sini tidak pasif. Tetap proaktif untuk kemudian menjawab di kolom chatting, atau kemudian mau berbagi tanamannya. Kita manfaatkan dalam waktu satu jam ke depan ini. Oke, seperti biasa, kakak mau berbagi dulu keseruan di kebunnya kakak pagi hari ini. Supaya bisa menjadi pembuka obrolan kita di pagi hari ini. Dan mari kita mulai dari, ini dia kakak akan berbagi tanaman kakak pagi hari ini. Nah, tentu kelihatan ya, ini bagi yang sudah biasa menanam, tahu bahwa ini adalah daun cabai, cabai yang kakak ambil dari benih yang sudah membusuk di dapur. Dikeringkan, terus kemudian setelah kering, benihnya ditanam-tanam di wadah-wadah untuk kemudian pembibitan, kita dirak pembibitan. Lalu kemudian yang tumbuh setelah daunnya sudah, daun 3, daun 4, kakak pindahkan ke pot. Dan ini bersyukur sekali ya, kakak pagi hari ini kelihatan subur, segar, sehat, mudah-mudahan bisa terus bertahan. Oke, dan berikutnya adalah... Nah, ini dia. Sebelahnya ada rimbunan tanaman min. Ini tadi tanaman minnya ada di instalasi hidroponik ya dari semua. Jadi, dia sudah mau besar gitu ya, terus kemudian kakak-kakak pandisi ini. Tetapi ini adalah batch yang sebelumnya. Jadi, tanaman min ini memang jenis tanaman yang cukup kuat gitu ya. Kalau kemudian kita tetap terus menjaga kegemburannya. Tanaman min buat apa sih? Mungkin ada di sini ada yang sudah pernah mencoba. Biasanya kita pakai untuk campuran teh, untuk campuran jus gitu ya. Atau kemudian kalau mau dilalap langsung dimakan juga bisa. Dan daun min itu punya beragam jenis. Ada yang rasanya sangat kuat, kayak permen. Benar ya, kayak jenis-jenis peppermint itu. Kalau kita makan, dinikmati daunnya itu semriwinnya sangat kuat sekali. Si peppermint ini. Nah, ini termasuk yang jenis yang lembut. Jadi, aroma tidak terlalu kuat, tapi ada. Nah, itu yang kebetulan-kebetulan kakak. Wih, Alicia punya tanaman min. Boleh dong dipotokan tanamannya. Jadi, biar kita lihat apakah jenis minnya sama, atau kemudian nanti seperti apa tanaman minnya. Oke, next. Mari kita lihat yang berikutnya adalah, ini masih jenis-jenis cabai ya. Masih teman-temannya cabai yang ada di halaman depannya kakak. Ini, nah, mari kita tebak-tebakan sebentar. Silahkan coba kalian tulis di kolom chatting. Kakak pengen tahu, ada yang tahu nggak ini daun apa? Harusnya sih mudah ya. Kalau sudah pernah melihat, coba. Kira-kira tahu nggak ini daun apa nih yang tinggi, melebar-melebar ini, kira-kira termasuk ini daun apa nih? Ada yang tahukah? Coba tulis di kolom chatting dulu. Kira-kira boleh cari contekan ke mamanya, ke ayahnya, ke bundanya, atau ke saudaranya. Ini daun apa ya? Nah, coba dituliskan. Kira-kira ada yang pernah lihat nggak daun ini? Salah satu petunjuknya, ini biasanya menjadi salah satu daun yang digunakan untuk meningkatkan rasa di gulai. Jadi, biasanya kalau masak gulai, gulai-gulai itu biasanya yang ada santannya, ada santannya, kan biasanya kalau daun-daun penyedap itu ada daun salam, terus kemudian ada daun jeruk. Nah, jadi kira-kira ini daun apa nih? Coba kalian tuliskan di kolom chatting. Ada yang tahu nggak? Boleh tanya ke bundanya, ke keluarganya, coba ini kira-kira daun apa ya? Sebelum nanti kakak memberikan jawabannya. Ini salah satu bumbu dapur. Nah, saya langsung ke yang paling gampang ya. Jadi, bumbu dapurnya ini kalau sudah kena tangan susah hilang. Nah, betul Hafiz, sebenarnya kunyit. Ya, ini daun kunyit. Jadi, awalnya dari kunyit kecil, gitu ya. Terus kemudian dia bertumbuh tunasnya. Udah kakak biarkan saja sih, tiba-tiba sekarang, ya nggak tiba-tiba sih, beberapa bulan kemudian. Akhirnya kemudian daun-daunnya besar. Ini biasanya kalau di pasar suka dicari untuk jadi campuran gulai. Jadi, kalau dia dimasak itu ada aroma khas daun kunyitnya. Jadi, kalau punya kunyit, terus kelihatannya dia sudah mulai tumbuh akar, ya sebagiannya boleh dipakai, ya sebagiannya ditanam saja. Kita jadi punya daun kunyit di rumah. Oke, next. Nah, ini kembali ke daun bawang ya kakak. Ya, sudah mulai meninggi dari panen sebelumnya. Dan sudah kita biarkan saja. Nah, ini kakak mau kasih lihat di sini. Ini kalau kalian perhatikan, di pojok sini, itu adalah ada satu polybag. Itu isinya benih semua, kakak tuang di situ. Itu kenapa dituang di situ? Karena ini benih yang sudah lama banget. Kakak sudah coba nanam sedikit-sedikit-sedikit, nggak ada yang tumbuh. Ya sudah, daripada nungguin yang nggak tumbuh-tumbuh, kakak tuang saja semua benihnya ke dalam polybag. Kalau ada yang tumbuh lanjut, kalau nggak, ya sudah. Berarti yang ada di sana adalah tinggal benih-benih. Tinggal cangkang-cangkang benih yang sudah tidak bisa hidup lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kita menanam, gitu ya. Apa yang kemudian kita tanam. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Sekarang kita bergeser ke rooftop atau ke tempat jemuran. Abaikan jemuran-jemuran tergantung di belakang. Ini sebagai bertanam memang nanamnya di rumah. Tanamnya betul-betul di area jemuran, gitu. Karena jemuran yang kemudian dapat matahari bagus. Di sini kalau kalian lihat, sawi-sawinya sudah mulai membesar. Dan kalau ada beberapa yang menguning, ini akibat kakak kelewat untuk ngecek kadar nutrisinya. Jadi biasanya salah satu pertandanya, kalau di tanaman hidroponik, kalau kemudian daunnya mulai menguning, ini biasanya nutrisinya kurang. Kalau biasanya tanaman hidroponik di ukuran-ukuran sebesar ini, dia butuh khususnya sawi itu antara 900 sampai 1200. Ini kayaknya di dalam ini kakak udah lama lagi sih. Karena di antara mereka tuh ada benih-benih yang masih baru. Nah, ternyata si tanamannya ini sudah mulai membutuhkan nutrisi lebih banyak. Sehingga akhirnya dia membutuhkan gejala menguning. Yaudah, tadi pagi kakak udah update lagi si nutrisinya mudah-mudahan bisa memulihkan kehijauan. Dan ini sebenarnya sudah waktu yang dipanen. Cuma belum terpanen aja. Belum ada masakan yang sesuai untuk si sawi-sawi. Oke, nah ini ada bayam Brazil ya. Ada di semua ini yang kemudian kakak stek-stek-stek. Masukkan di instalasi hidroponik. Nanti baru kakak akan pindahkan ke pot setelah ukuran sudah agak besar. Ini yang paling besar ini sebenarnya sudah bisa pindah ke pot. Karena akarnya sudah bagus. Oke, nah kakak tidak hanya bercerita tentang keberhasilan atau keasikan. Kakak juga menceritakan nih pagi hari ini bahwa Ya, begitulah gitu ya. Ada yang doyan sama tanaman cabainya kakak. Jadi tanaman cabai yang tadi kakak kasih lihat di depan. Itu sebetulnya ada teman-temannya, ada saudara-saudaranya. Nah, ini tiga saudaranya sudah empat bahkan di belakang gitu ya. Ini ada satu, ini dua, tiga, empat. Jadi ada empat saudara yang kemudian sudah gugur. Dimakan apa nih? Kalau menurut bayangan kakak sih dimakan tikus. Karena ya itu betul-betul putus gitu ya. Kalau belalang aja dia masih makan daunnya aja. Ini hampir sebatang-batangnya dimakan. Yang berarti bagi tikus, benih atau tunas cabai ini adalah sesuatu yang sangat menarik buat mereka. Tadi ya sebelumnya memang sudah ada sih, masih baru satu gitu. Ternyata pagi hari ini kakak dapati sudah empat yang hilang. Tandanya memang tikusnya doyan. Oke lah, baik lah kalau begitu. Akhirnya tadi kakak memindahkan, masih ada keluarga cabai di sini yang kemudian masih belum dimakan sama tikusnya. Atau serta kageser untuk kemudian ke tempat yang lain. Oke, begitu cerita kita pagi hari ini tanaman kakak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah, harapannya setelah ini kita dengar cerita dari kalian ya. Tapi sebelum ke cerita kalian dulu, kakak mau berbagi, ada yang sudah berbagi, anak ada di sini. Oh, ada, Kiara ada. Oke, mari kita lihat. Ini Kiara berbagi tanaman ini di MS Team, ketat-at-at. Dan menarik sekali ini ceritanya ya. Oke, ini coba kakak share dulu. Mari Kiara cerita tentang wortel kan. Nah, ini wortelnya Kiara. Terus salah satu komentarnya Kiara, Kiara boleh ya tulis di kolom chatting gitu ya. Atau kalau mau ikutan ngobrol juga boleh resen, nanti kakak ajak buat itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kakak langsung. Nah, menariknya pertanyaannya Kiara itu adalah tanaman wortelnya itu, si wortelnya jadi lembek gitu ya. Jadi lembek, tapi si daunnya tetap tumbuh. Nah, memang begitu Kiara. Nah, jadi wortel itu ketika kemudian akarnya sudah keluar, yang putih-putihnya kemarin, dan kemudian bertemu tanah, maka peranannya si sisa umbinya, atau sisa umbi wortelnya itu sudah selesai. Maka dia akan menjadi membusuk gitu ya, atau kemudian melembek, menyerupai tanah. Nah, biarkan saja nih nanti si tanaman wortelnya ini terus bertumbuh, taruhlah mungkin kita lihat selama 2-3 minggu ke depan ya. Karena wortel itu termasuk jenis tanaman umbi yang, kalau kakak tidak salah itu, usia panennya itu di atas 1 bulan. Di atas 1 bulan, biasanya tanaman wortel itu agak tinggi-tinggi gitu ya, si daun-daunnya itu, dan baru kemudian setelah agak tinggi, baru kemudian kita bisa panen wortelnya lagi. Nanti dari 1 wortel ini, nanti akan ada beberapa tunas-tunas wortel ya, di dalam umbinya itu. Jadi, itu adalah sebuah proses yang wajar, biar. Bagus sekali ya. Jadi, kalau melihat daunnya sangat sehat, baik sekali, tinggal kamu jaga aja ya, terus dikasih air, dan tentunya, kalau bisa ditemani oleh tanaman-tanaman yang lain. Karena kalau kita menungguin wortel doang, wah itu lama itu. Kita perlu melengkapi dengan tanaman lain, supaya keseruan ke seharian nanam kita jadi lebih banyak. Begitu ya, Kiara. Terima kasih sudah berbagi tentang si wortelnya, dan sebelum kita ke gambarnya Alicia nih, yang sudah di-share, kita ke Hafiz dulu yang sudah resep. Silahkan, Hafiz. Mana nih tanamannya, Hafiz? Gimana ceritanya, abah aku nanam kurma? Wah, nanam kurma itu dari biji kurma. Iya. Terus gimana? Apa caranya? Awalnya lagi makan kurma, terus ayahku nanam, sekarang sudah dikit tinggi. Oh, sudah ada itunya? Sudah ada tunasnya dan sudah ada dikit? Oke. Pak, Kak. Aku nanam kangkung, daunnya sudah ada lima, terus tingginya sudah 11 sen. AC. Terus, ada yang seru nggak dari kangkungnya? Nggak ada sih. Aman-aman aja? Nggak kurus, nggak kenapa-kenapa, masih oke ya berarti ya? Aku nggak pernah nyiram. Karena? Karena di sini sering hujan. Oke, nggak apa-apa, sama kalau begitu. Aku juga akhir-akhir ini nggak nyiram, karena di Jakarta juga cukup sering hujan. Ya, itu rejeki buat tanaman-tanaman. Apa lagi yang mau diceritakan, Nafis? Sudah. Oke, nanti di foto ya tanaman kurma-nya. Kakak penasaran, pengen tahu. Nanti share di MST. Aku bakalan share screen dulu, Kak. Ya, boleh. Amma, kamu ada fotonya sekarang? Atau mau kamu foto dulu? Oke. Nah, ini dia. Habis berbagi tanamannya. Mari kita lihat seperti apa. Masih on the way. Dan sambil menunggu di sini, ya, Kiara juga sama ya. Lagi nggak ada matahari, hujan terus. Nggak apa-apa, Kiara. Ibaratnya tanaman kita, kalau nggak kena matahari 2-3 hari aja, masih nggak apa-apa. Tapi kan tetap di antara hujan itu, kadang-kadang ada matahari ya. Maksudnya misalnya di siang hari, atau kemudian di sore hari. Nah, walaupun hanya dapat ibaratnya 10-20 menit, mereka tetap butuh matahari. Jadi misalkan, ih terang nih, gitu. Wah, tiba-tiba matahari muncul. Langsung di tanaman-tanamannya disodorkan matahari. Walaupun cuma dapat sedikit, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Tanamannya langsung nggak set gitu, padahal nggak kena hujan. Oke, ini maksudnya tanaman yang wortel atau ada tanaman lain, Kiara? Nanti coba diceritakan ya. Oke, ini Hafiz ternyata sharing-nya. Oke, ini dia baru muncul. Wow, oke. Ini siapa yang menanam nih, Hafiz? Sebentar. Oke, silahkan. Ini yang menanam siapa? Teteh. Oh, Teteh. 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 Teteh yang aku ada di atas. Oke, terus apa lagi? Mana tanaman yang lain? Oh, ini dia. Bagus. Kelihatan bagus itunya. Apa? Kangkungnya. Keren. Apalagi? Ya, bagus. Bagus. Nah, ketemu ini. Seharian aku moto-motoin kangkungnya. Ya, bagus. Sudah tinggi berapa dah ini berapa? Bagus-bagus. Kelihatan sehat kangkungnya. Keren. Nanti kalau udah tinggi aku panen. Nah, gitu loh. Nanti cekitain kalau udah panen. Ya, sip. Nanti minggu depan harusnya sih, kalau menurut pengamatan kakak belum waktunya panen minggu depan. Tapi di foto lagi ya, minggu depan ya. Sudah sampai sebesar apa. Kenapa kita memotret tiap minggu? Supaya kalian bisa lihat perkembangannya. Dulu waktu sebelumnya segini, sekarang sudah agak tinggi. Keren, bagus. Ada lagi yang mau diceritakan, Hafiz? Sudah, kak. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, next. Kita ke selanjutnya. Kita ke pakar stroberi kita. Silahkan. Brenda. Gimana, Brenda, cerita tanamannya pagi hari ini? Aku nggak jadi ganti pohon deh, kak. Aku mau nungguin stroberiku. Terbuah aja. Oh gitu, luar biasa. Baik sekali sih, Brenda. Oke. Fotonya ada nggak? Foto terakhir. Belum di foto, kak. Soalnya aku lagi di rumah sakit. Oh, yang sakit siapa? Uta, yang aku. Oh, Uti aku. Iya, berarti lagi nemenin Uti ya di rumah sakit ya? Iya. Oke, apa? Salam buat Uti. Tetap semangat. Semoga lekas sembuh, lekas pulih, sehat-sehat selalu. Brenda sama orang tuanya juga jaga kesehatan ya. Karena yang nemenin orang sakit itu justru yang harus lebih sehat. Oke. Ada cerita apa nih dari tanamannya, Brenda? Selain stroberi yang tidak jadi dicabut. Iya, aku siramein lagi. Iya, aku siramein lagi. Kasih pupuk. Oke. Kasih pupuk. Pupuknya kasih pupuk apa? Pupuk mamah gitu, beli gitu. Pupuk mamah. Pupuk mamah. Oh, ada pupuk mereknya mamah gitu. Enggak, kak, beli pupuk. Pupuk untuk buah-buahan. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, maksudnya dicoba aja. Karena kan ini sudah cukup lama. Menurut saya sih, kalau kemudian sudah dicoba secara organik gitu. Karena kita kan lagi belajar. Kita lagi belajar proses, coba secara organiknya tangga tumbuh-tumbuh. Boleh juga dicoba distimulasi dengan misalnya pupuk-pupuk lain gitu ya. Ibaratnya kasih NPK pun sebetulnya tidak apa-apa. Jadi kakak ini bukan anti-kimia sebenarnya. Cuma penggunaannya memang perlu bijak saja. Supaya kemudian tetap menjaga unsur hara di tanahnya. Itu. Pantah ditunggu ceritanya ya. Siapa tahu setelah ini, seminggu kemudian bunganya bermunculan. Ya, Brenda. Jangan lupa di foto. Lihatannya di foto ya, biar kita bisa update. Karena mungkin bisa jadi gini, Brenda. Beberapa teman-teman di sini mungkin sudah ikut cerita stroberi dari besoknya. Tapi mungkin ada juga yang belum, yang kemudian penasaran. Emang kayak apa sih? Ya, bisa aku foto gitu. Vincent, aku foto ya, kak. Foto itu nanti share di MS Team ya. Supaya nanti bisa kita bahas di depan. Terima kasih, Brenda. Sehat-sehat. Terima kasih, kak. Terima kasih sudah berbagi. Dan ini kita ke Vincent sekarang. Ini Vincent pakai yang mana nih yang aku unmute ya. Oke, kayaknya yang jalan aja nih. Vincent 2 ya. Oke. Vincent 2, silakan langsung menuju ke mana kan namanya? Vincent 2 atau Vincent 1 nih? Oh, Vincent 1. Oke lah, baiklah. Kita ke Vincent 1. Gimana pagi ini nama apa Vincent? Oh, Vincent 2, baiklah. Pokoknya yang manapun sudah bisa unmute. Kita mau lihat tanamannya Vincent. Kemana tuh Vincent nanam. Ada cabai kayaknya ya. Oke, oke. Kemarin. Cabai cabai terus. Apalagi ya? Coba kita lihat. Wih, enak nih. Wah, Bejeki lagi dapat matahari pagi hari ini. Siap-siap hujan mungkin. Gitu, Pak. Mana tanamannya? Mari kita lihat. Langsung diputar saja kameranya. Entah, nggak kelihatan. Kan bisa di switch. Switch kameranya bisa nggak pakai kamera belakang? Ya. Langsung saja. Kita lihat. Sambil menunggu tanamannya Vincent. Nanti setelah ini kita lihat tanamannya Alicia ya. Sambil menunggu tanamannya. Ini, Pak, papayanya. Papayanya sekelihatannya baik, sekelihatannya subur, mantap. Apalagi? Nanti tahun baru. Mana? Oh, di papayanya. Sudah mulai tumbuh daun-daun baru? Iya. Rencananya nih papayanya nunggu buahnya? Atau mau kamu panen daunnya? Buahnya. Oh, buahnya. Oke. Kita tunggu sampai ada buahnya ya. Ini, Pak, lombok. Wih, lombok. Sambil. Wih, mantap. Mau ditunggu sampai jadi merah atau mau hijau aja? Sampai merah. Ini tomatnya Vincent. Mana tomatnya? Sudah sampai mana tomatnya? Masih daun-daunnya. Oke. Itu sudah mulai ada beberapa daun yang layu ya. Ini sudah mulai ada bunganya. Mana, mana nih, mana. Mana. Oke. Oh, iya, betul. Keren. Apa lagi? Kayaknya. Itu yang kakak. Oke. Paling ini, Vincent. Apa saran gue dari kakak itu si tomatnya. Tapi kakak lihat ada daun yang sudah mulai mencoklat. Itu dipetik aja daunnya ya. Ini kompos. Wih, kompos. Mantap. Wah, keren sekali. Ini sudah berapa lama itu komposnya? Satu tahun. Sebelum bulan. Berapa? Sebelum bulan. Oke. Bagus, bagus. Jadi, keren ya. Apa penggunakan kompos rumah tangga buat pupuknya. Lagi itu aja saran kakak Vincent. Jadi ada daun yang mulai coklat kan? Ada daun yang mulai coklat. Itu dipetik aja. Jadi, kalau kalian mendapati di tanaman kalian ada daun-daun yang coklatnya sudah mulai banyak. Itu kalau bisa diambil. Karena apa? Berdasarkan teori, itu yang daun-daun yang coklat itu akan mengambil nutrisi lebih banyak. Karena apakah dia sakit. Daunnya sakit kan? Begitu sakit, wah oke. Sumber daya, ya katakanlah misalnya contoh di keluarganya Breda, Eyang lagi sakit. Maka kan semua sumber daya keluarga lagi ngurusin Eyang nih. Artinya waktunya Breda, mamanya, terus mungkin ada energi uang dan sebagainya. Gimana caranya Eyang sehat dulu kan? Nah, sama di daun juga begitu. Cuma kan bedanya manusia sama daun ya beda. Jadi kalau daun, petik aja nggak apa-apa. Jadi, begitu sudah melihat ada yang coklat, kalau coklatnya masih sedikit, oke nggak apa-apa. Tapi begitu coklatnya mulai banyak, itu sebaiknya cepat-cepat di potek atau dicambut supaya kemudian nutrisinya tidak terfokus untuk memperbaiki, yang susah diperbaiki itu ya si coklat itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Vincent. Kita tunggu cerita tanamanmu lagi minggu depan. Lombok dan teman-temannya. Oke, mari kita... Oh, katanya yang... Apa tadi katanya Kiara yang nggak sehat itu wortelnya. Tapi timunnya kuat. Boleh nih dipotohin timunnya nanti ya Kiara ya. Kemarin kan timunnya loyok karena kutilang. Nah, ini timunnya yang kemudian dapat matahari lebih baik. Seperti apa gambarnya? Oke, mari kita lihat gambar-gambar dari Alicia. Ya, di sini ada cabai dan semangkanya udah sampai mana nih ceritanya ya. Mari kita... Kita buka dulu. Sebentar, masih loading. Oke, kita langsung buka saja. Ini, wih, mantap ini. Oke, mari kita pertama lihat dari... Sebentar, nggak kasih aku kan dulu ya. Kalian bisa tidak buka sekalian. Oke. Sip, mari kita lihat. Ini dia tanamannya Alicia. Alicia, silakan nanti bisa berkomentar langsung dengan tanamannya. Oke. Wah, ini cabainya segar-segar, subur-subur ini. Dapat mataharinya, mantap banget pagi hari ini. Gimana ada yang bisa diceritakan dari cabai-cabainya, Alicia? Aman-aman saja, tidak ada hama, atau oke, baik-baik. Aman-aman saja. Karena biasanya cabai itu kalau udah bergerombol begini, dia suka mengundang gitu ya. Entah kutu yang hijau, kutu yang putih, tapi ketika belum ada, lanjutkan. Paling mulai memperhatikan ada guluma-guluma nih, apa Alicia di sini ya. Ada guluma nih, tanaman yang bukan di situ tempatnya, itu dicabut aja. Si tanaman-tanaman lain supaya kemudian mengurangi potensi berbagi nutrisi. Ya, itu tanaman tumbuh tentu punya kebaikan, tapi ya kita sebagai manusia bisa mengatur mana yang akan kita prioritaskan. Oke, bagus. Cabai-cabainya oke. Dan mari kita lihat semangkanya. Soalnya setiap hari hujan, Kak. Jonduras. Si apa? Ke cabai-cabainya apa ke semangkanya nih? Cuma daunnya saja itu. Oke, bagus. So far so good mana nih? Bunga-bunganya aman nggak atau pada rontok? Nggak. Enggak. Kayaknya ini ada, ini tomat ya? Ada tomatnya di sini. Ini apa sih? Mana? Yang di atas ini tomat bukan? Bunga tomat bukan ini? Atau semangkanya? Eh, mana? Yang ini nih? Ada bunga-bunga di sini nih apa? Kayaknya bunganya semangka. Oh, semangka ya? Oke. Ini semangka. Oke, wah seru juga nih. Baiklah. Nanti coba kita amati ya. Seminggu ke depan ini akan menjadi seperti apa. Tapi maksudnya tempatnya Alicia, walaupun hujannya banyak, kalau kemudian dapat mataharinya seterik ini, lumayan nih. Ya, tetap-tetap seger lah. Masih ok. Mantap. Oke, ada yang bisa diceritakan dari tanamannya? Mungkin? Ya, cuma bisa. Ya, aman aman saja. Oke. Sip. Terima kasih Alicia sudah berbagi. Di bawahnya ada sawi-sawiannya ya aman ya. Masih ada leafminernya nggak? Enggak. Wih, mantap. Berarti sudah mulai berkurang ya. Leafminer di tempat Alicia. Mantap. Lanjutkan menanamnya. Terima kasih Alicia sudah berbagi. Keren-keren semuanya. Dan next, kita tadi kalinya Owen angkat tangan. Jadi mau cerita nggak Owen? Atau bagaimana? Oke. Owen. Owen satu, Pak Owen dua nih yang kita buka nih. Owen satu dulu deh. Silahkan. Gimana Owen? Dan Vier ya. Pagi hari ini. Ada cerita apa nih tanamannya? Ada yang menarik nggak? Duren, Duren. Apa kabar, Duren? Duren belum buah. Belum ya. Kalau udah berbuah, itu mah hanya ada di Harvest Moon. Hanya ada di game kalau kemudian nanam kemarin langsung berbuah. Oke. Gimana? Kak Mamanya Owen nih ada cerita apa nih dari tanamannya? Mari kita cek. Durennya belum keluar tunas. Tapi kayaknya masih hidup sih. Oke. Tapi masih hidup kan? Yang penting bukan patah, bukan dimakan sesuatu. Aman lah ya. Enggak. Ini belum dikorek. Kayaknya dia lagi masuk akar dah. Oke. Mantap. Apalagi. Apalagi Owen. Yang menarik apa nih di kebunnya? Coba di cek. Nah ini ada apa? Timunnya ada yang di apa ini? Nah. Kenapa itu? Wah. Itu virus sih, Kak. Kalau ngeliat itunya. Virus ya? Iya. Kalau ngeliat gejalanya. Apalagi di daun-daun lain mulai itu kan? Iya. Mulai. Yang terjangkit seperti itu. Nah itu biasanya dilakukan penguatan terhadap tanaman. Masih punya nggak pupuk itunya, Kak? Jadi biar dia kuat menghadapi virus ya. Kayak kita ngadepin COVID gitu kan. Kalau pernah ya nggak apa-apa. Kalau badannya sehat. Jadi kasih nutrisi apa di si kaliumnya itu mudah-mudahan membantu. Iya. Sepertinya kurang nutrisi. Soalnya kemarin udah ada buah-buahnya. Cuman sekarang padahal hilang. Betul. Apalagi aku kurang tahu nih. Kan bagus banget nih tanemannya Owen dan Vier di sana yang dibantu sama mamanya ini. Nah ini bisa jadi kan area itu sudah pernah dipanen. Iya betul. Apalagi dan mungkin aku ngebayanginnya belum ada fase pemulihan tanah dulu. Jadi langsung ditanam lagi kan. Tentunya nggak apa-apa sih. Mungkin buat tanaman berdaun masih oke. Tapi ketika tanaman berbuah, maka sebetulnya dia butuh waktu untuk ibaratnya recover dulu. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman petani itu biasanya setelah memanen sebuah tempat, itu nggak langsung ditanamin lagi. Biasanya kan dibajak dulu. Meski kita masukin tanah baru komposnya, tetap belum bisa ditanam? Kasih waktu sih Kak. Benar bukan soal, kalau itunya sudah benar, tinggal kasih waktu aja. Mungkin satu minggu kosongin dulu gitu ya. Untuk kemudian dia, kemistri tanahnya itu balik dulu gitu ya. Apalagi kalau dia habis manen tanaman berbuah, ya sebenarnya dikasih kaliumnya lagi segala macam biar dia pulih, nah habis itu baru kita ditanam lagi. Nah itu apa? Ini udah harus pindah kali ya Kak. Itu mangga. Iya Kak, itu kayaknya kalau ngelihat akarnya sudah mentok di pot gitu. Nanti coba dipindahkan lebih besar. Kan salah satu tanda bagaimana cara kita lihat apakah tanaman perlu dipindah, itu biasanya dari lebar daun nih, adik-adik semua. Misalnya potnya segini, ternyata lebar daunnya sudah lewati potnya. Nah itu biasanya, biasanya akar itu sepanjang lebar daun. Apa lebarnya gitu ya. Ya Pak, secara teori ini, coba Kakak sedikit kasih ilustrasi ya. Oke, jadi misalnya contoh, misalnya nih si... Misalnya ini tanaman, terus kemudian dia punya daunnya segini. Ini daunnya, daun tanaman. Itu biasanya akarnya segini nih. Kalau dia tanahnya lebar. Kalau misalnya kemudian dia misalnya dipot, terus kemudian ternyata dia daunnya segini, itu akarnya banyak nih. Jadi, itu salah satu cara melihat. Misalnya apakah sudah harus dipindah nggak sih? Lihat aja lebar daunnya. Kalau lebar daunnya udah ngelobihin pot. Nah itu tandanya, biasanya akarnya itu udah mentok, udah sesek gitu ya. Untuk kemudian bisa dipindah. Mantap lah. Apalagi ya Wan, ceritanya dari tanamannya. Wan, sini Wan. Ini udah bisa dipanen belum ya? Bisa. Kalau dimakan mah, manusia makan apa. Maksudnya, udah sangat bisa itu. Sudah sangat bisa. Apalagi udah... Tapi memang mungkin batangnya tidak besar ya, karena padat kan. Kayaknya populasinya kan cukup padat gitu di sana. Iya, iya. Ya, nggak apa-apa Kak. Langsung di... Mau coba nunggu seminggu lagi boleh gitu ya. Tapi kayak sih ngebayanginnya dengan kepadatan seperti itu, rasanya itu sudah maksimal gitu. Tapi kalau masih penasaran sih boleh juga. Tidak apa-apa. Soalnya ini saya coba sebar langsung ke tanah dari bibit. Iya. Dan kayaknya bibitnya bagus banget. Sampai jadi. Iya, tumbuh semua. Sempit, baby. Nah, yang kemarin Kak Andit bilang itu petrogenol ya? Iya, petrogenol ya. Lagi coba sih lagi. Jadi kayaknya... Alisia sama Owen tetanggaan nggak? Yang satu di Tuban, satu di mana gitu ya. Tapi kok sama ya hamannya ya gitu ya. Iya, gitu. Jadi kayaknya perlu berpetrogenol, Kak. Supaya tidak kandung asik. Ntar dia gitu apa. Lagi kelas, Mak. Bentar ya. Apalagi itu gitu banget itu ya. Sumber makanannya banyak. Pasti dia lagi ngubungin teman-temannya. Eh, mumpung hari nih. Mumpung banyak gitu. Oke, oke. Segera mungkin ya, Kak. Supaya... Iya, iya. Emang lagi beli pesan. Supaya tidak mengurangi kualitas. Karena, nah, sebenarnya sih kalau karena kita mungkin urban farming ya. Dalam artian, kita kan bukan jualan gitu ya. Kita tidak menjual visual. Toh, ditumis. Nah, hilang juga gitu. Maksudnya kita tidak, nggak kelihatan juga sih garis itu. Cuma dia kalau masih 1-2 masih oke. Begitu masif, nah, sedih juga gitu. Jadi, silakan langsung dimainkan. Nanti kita tunggu cerita petrogenolnya. Apakah. Oke, oke. Berhasil atau bagaimana. Mantap, keren banget ini. Sayur-sayurannya bisa ditebar begitu. Bisa ditiru ya, ade-ade ya. Kalau kalian punya lahan, punya tempat. Bikin rice bed seperti itu. Jadi, istilahnya itu rice bed. Dan tanahnya tidak digali ke bawah. Tapi kemudian dibikin kayak ada batunya gitu ya. Kalau kalian lihat potnya itu ada batu-bata. Ada batako segala macam. Nah, itu yang kemudian bisa di media tanam. Udah, tanamnya gini. Dia tanamnya itu. Jadi, bukan ngegali ke tanah. Terima kasih, Mama Wan. Buat baginya. Ada lagi yang seru yang bisa diceritakan? Aman-aman saja? Aman sih yang lain. Tinggal petrogenol saja ya. Baiklah. Tunggu eksekusinya. Terima kasih, Mama Wan dan Wan. Ya, terima kasih, Mama. Oke. Gimana, Alicia? Ada lagi yang mau disampaikan? Tadi yang aku pertama tunjukin itu bunga tomat itu. Benar ya, tomat ya? Sesuai yang tadi kakak bayangkan. Kok kayaknya dari bentuknya gitu ya. Terus kemudian modelnya. Model-model kumpulan bunganya itu sepertinya bukan semangka. Tapi kalau memang ternyata tomat benar, berarti apa yang kakak bayangkan masih oke. Jadi ini bersahabat ya, tomat sama semangka di satu area ya. Mantap. Sip. Terima kasih, Alicia. Oke. Yang lain gimana? Cerita-cerita tanamannya ada Borneo, ada Abi, ada Ardon, dan... Udah ya? Oke. Sip. Kalau ada yang mau diceritakan, silakan loh teman-teman semua. Kita masih punya waktu. Sepertinya minggu depan itu terakhir ya. Tanggal 12. Tetapi sepertinya minggu depan kakak ada agenda pagi gitu ya. Sehingga kalau misalnya memungkinkan kelas tambahan, kita kelas tambahan di minggu depannya ya. Di tanggal 19. Jadi kalau... Karena tanggal 12-nya, dua hari sebelum pemilu itu kakak ada agenda pribadi yang kemudian perlu dihadiri. Jadi nanti mungkin, kalau misalnya mungkin ada kelas tambahan, nanti kita ada kelas tambahan di Senin depannya ya. Paling begitu. Oke. Terima kasih adik-adik semua sudah berbagi pagi hari ini. Perluas dulu dong buat tanaman-tanamannya. Jaga kesehatan ya adik-adik. Karena dengan kalian menanam, kalian lagi jaga kesehatan. Karena sesehat-sehatnya badan manusia, dia membutuhkan lingkungan yang sehat. Kalau lingkungannya sehat, badan manusia ini saya sehat. Kalau kalian sudah mulai merasakan kurang enak badan, sakit, dan sebagainya, pasti ada ketidakseimbangan di dalam diri dan lingkungan kita. Maka menanamlah, karena dengan menanam kita bisa berbagi energi. Bertukar energi dengan tanaman-tanaman di sekitar kita yang hidup kita. Karena tidak ada kehidupan tanpa ada tanaman. Terima kasih adik-adik semua. Kita foto dulu. Silakan yang mau difoto bareng langsung dibuka saja kameranya. Untuk nanti kakasiarkan di Grup PBS. Nanti silakan teman-teman yang membutuhkan untuk dokumentasi. Dokumentasi belajar urban farming-nya. Silakan ambil di PBS Grup, kakak akan sharekan di sana. Oke, ya. Abi, Ardoan, ditunggu tanamannya minggu depan. Apapun proses kalian ya. Jadi, bahkan sesederhana, kak aku baru mulai nanam. Gak apa-apa. Justru, kita yang penting itu berproses bersama. Kakak tidak mencari hasil di sini. Kakak ingin menemani proses kalian. Mumpung kita masih ketemu dan diberi kesempatan. Oke, kita foto dulu. Mantap ini. Tiga, sebentar. Oke, semuanya sudah siap. Owen mana nih, Owen? Gak kelihatan. Baiklah. Kita lanjut dulu. Tiga, dua, satu. Cekrek. Oke, terima kasih adik-adik semua untuk kebersamanya pagi hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak admin PBX yang sudah memfasilitasi pertemuan pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Terima kasih, teman-teman. Sampai tutup ya. Ya, kak. Sampai tutup ya.